Kebiasaan sepele yang dapat mengambat rezeki anda sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Sudurku sekalian, diantara kalian pernah tidak merasa Sudah bekerja keras dan banting tulang Tapi hasilnya masih minim atau rezeki anda masih saja seret Apabila anda mengalami hal tersebut Dan timput pertanyaan pada diri anda Apakah ini adil untuk kita? Sebaiknya renungkan kembali letak kesalahan Sampai anda merasa sangat berat untuk memperoleh penghasilan Yang mungkin sudah menjadi hak anda Tapi masih tersangkut di mana? Orang dulu sering mengatakan ketika rezeki terasa sulit Coba evaluasi kembali kebiasaan anda Ungkapan ini benar adanya Nah, pada kesempatan kali ini Saya akan membahas mengenai kebiasaan-kebiasaan sepele Yang bisa menjadi penghambat rezeki anda Sehingga menjadi seret Namun, sebelum saya mulai pembahasannya Jika anda berkenan, silakan tekan tombol subscribe Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar anda tidak ketinggalan Apabila ada video-video terbaru dari channel saya ini Baik saja sekalian Berikut ini adalah kebiasaan sepele Yang bisa menyebabkan rezeki seret Atau penghambat datangnya rezeki anda Yang pertama Tidur setelah subuh Kebiasaan ini dapat menghambat rezeki anda Karena waktu subuh merupakan saat Allah menurunkan berkahnya Setelah subuh adalah waktu-waktu utama Atau waktu yang paling penting Udara pada waktu itu adalah udara terbaik Waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu Dimana energi kita bekerja Pada kekuatan optimal untuk bekerja Karena itu Jangan menyianyakan waktu setelah subuh Yang kedua Memutuskan silah turahmi Allah memberikan dengan cara bergerak Diri satu tangan ke tangan yang lain Menyambung silah turahmi Ini merupakan salah satu cara Agar aliran rezeki yang diberikan Allah Melalui tangan orang lain Sampai kepada kita Oleh sebab itu Apabila anda memutuskan Satu ikatan silah turahmi Sebenarnya anda sudah menutup Satu sumber rezeki yang seharusnya mengalir Melalui ikatan silah turahmi tersebut Janganlah memutuskan silah turahmi Namun sambunglah silah turahmi sebanyak-banyaknya Dengan siapa saja Karena anda tidak pernah tahu Dari silah turahmi yang mana kita akan mendapatkan informasi pekerjaan Jodoh maupun rezeki yang tidak terduga Yang ketiga Pelit Orang pelit beranggapan Bahwa ini harta dia kumpulkan Mengapa harus saya bagi Kalau berbagi hartaku akan berkurang Faktanya Orang tidak akan jatuh miskin Karena banyak bersetekah Malahan Harta kita akan dilipat gandakan oleh Allah SWT Yang keempat adalah Zina mata Zina mata merupakan hal sepele yang sering kita lakukan Zina jenis ini hukumnya sama dengan seperti zina sesungguhnya Dan anda tahu bahwa dosa zina dapat menghambat dan memutus rezeki anda Karena dengan melakukan zina Amal ibadah anda tidak akan diterima oleh Allah SWT Dan akibatnya segala dosa dan permintaan anda tidak akan didengar oleh Allah SWT Yang kelima Menahan hak orang lain Kita tahu dengan sedekah dapat memperlancar rezeki Maka menahan hak orang lain juga dapat menghambat rezeki kita Hak orang lain yang tertahan dalam rezeki kita itu ibarat benda asing yang menyumbat sumber air Hal ini akan menghalangi gerakan air untuk mengalir lebih lancar Ketika benda tersebut disingkirkan Maka air akan mengalir dengan deras Itu perumpamaan hak orang lain dalam rezeki itu Yang keenam Tidak disiplin Tidak disiplin adalah kebiasaan yang menghalangi kita untuk bergerak lebih cepat dan tepat Termasuk dalam menjemput rezeki Tidak disiplin cenderung membuat anda terburu-buru dalam melakukan pekerjaan Dan tidak memaksimalkan dalam mengerjakan segala sesuatu Yang ketujuh Menunda-nunda pekerjaan Kebiasaan ini sama artinya dengan menunda-nunda kesuksesan dan itu artinya menunda-nunda rezeki Ini adalah kebiasaan jelek yang harus dibuang jauh-jauh Namun entah mengapa terkadang kita betah untuk memeliharanya Yang kedelapan Mudah putus asa Putus asa adalah penyakit orang lemah Yang tidak yakin akan pertolongan dari Allah SWT Putus asa tidak akan mendatangkan rezeki Justru akan menolak rezeki untuk hadir Orang putus asa adalah Orang yang putus dari rahmat dan berkah dari Allah SWT Tidak sungguh-sungguh Bekerja asal-asalan akan menurunkan kredibilitas kita di hadapan atasan Rekan kerja dan orang lain Kepercayaan orang lain akan menurun kepada kita Ketika kita tidak menunjukkan kesungguh-sungguhan dalam bekerja Di samping itu juga Allah akan melihat kesungguhan kita dalam berikhtiar Ketika kita asal-asalan Ya Allah juga menilai kita hanya berhak mendapatkan rezeki yang asal-asalan juga Namun ketika kita sungguh-sungguh Maka Allah akan memberikan kompensasi Yang sepadan dengan itu Atau malah lebih besar Apabila ditambah dengan rasa syukur kepadanya Nah itulah tadi beberapa kebiasaan sepele yang bisa menyebabkan rezeki serit Atau menghambat datangnya rezeki Ketika menemukan fakta ini dalam kehidupan kita Maka bersungguh-sungguhlah untuk meninggalkannya Karena hanya akan membuat rezeki kita serit Dan akhirnya hidup Anda berasa semakin sulit Niatkan dalam hati dan lakukanlah perubahan Mulai dari yang paling mudah untuk Anda lakukan Kemudian selain Anda berusaha secara lahir Dengan cara merubah kebiasaan dan sikap Anda Anda pun harus mengimbanginya dengan usaha batin Seperti rajin ibadah, berdoa, bersikir, dan lain sebagainya Untuk mendukung usaha batin yang Anda lakukan Anda juga bisa menggunakan tasbih berkah Suleiman Tasbih berkah Suleiman merupakan sarana spiritual Yang mengandung energi yang mampu membersihkan energi negatif dari diri Anda Melancarkan rezeki Anda Membukakan pintu-pintu rezeki Dan menarik segi dari segala arah Meningkatkan keberuntungan Serta membuat hati Anda lebih tenang Jika Anda membutuhkan tasbih berkah Suleiman ini Silakan Anda bisa hubungi asisten saya di nomor yang ada di bawah ini Atau klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah video ini Untuk terhubung langsung dengan chat website asisten saya Baik sedukur sekalian Saya rasa cukup sekian pembahasan kali ini Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda semua Saya Kang Sudiro, pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!